Tak lama usai protes dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD, sejumlah warga lainnya di luar gedung Dewan membongkar paksa pembatas dan rambu jalan di kawasan sistem satu arah lingkar kampus kecamatan Sumber Sari Labusia. Jengah dengan SSA 24 jam, mereka pun berinisiatif dan memaksa mengarahkan para pengguna jalan untuk kembali ke pengaturan lalu lintas semula, yakni dua arah. Video amatir merekam saat sejumlah warga membongkar paksa pembatas dan rambu jalan portable milik DPRD di kawasan Jalan Kalimantan kecamatan Sumber Sari Labusia. Hal itu merupakan inisiatif mereka yang sudah geram dan jengah atas pemberlakuan sistem satu arah di jalan lingkar kawasan kampus. Warga menilai kebijakan SSA justru menyulitkan, lantaran memaksa para pengguna jalan memutar arah lebih jauh dibanding sebelumnya. Mereka pun berinisiatif secara paksa untuk mengembalikan jalan yang sudah diatur satu arah ke pengaturan lalu lintas semula, dan bisa dilalui oleh pengguna jalan secara dua arah. Pembatas rasanya juara dilih dulu, itu berapa persen itu anehnya? 5 obok pak dari 7 warga. 4 ruas jalan ini pak? 4 ruas jalan ini semua. Luar dari Jawa sampai Kalimantan sini. Tapi kan muter jalannya dulu, yang jauh. 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 Gak kawasirin dari Selakahan kalau ditukap paksa ini pak? Kenapa? Gak kawasirin dari Selakahan kalau ditukap paksa. Udah kan kalau kamu jalan-jalan ini jalan-jalan cepat, mobil, motor, buang terbantar semua. Salah seorang pengguna jalan yang sempat merasakan kembali lalu lintas dua arah mengaku bahwa dirinya selama ini merasa terbebani dengan sistem satu arah, terutama usai diberlakukan selama 24 jam. Warga menuntut sistem satu arah jalur lingkar kampus segera dicabut atau dicarikan solusi yang lebih baik. Ana Sidayat, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!